Gelaran Piala Dunia 2022 disambut meriah para pecinta bola. Gemba kemeriahan Piala Dunia bahkan terasa di pelosok Pasuruan. Sebuah kampung berjuluk Kampung Gila Bola alias Gibol bahkan mengibatkan ratusan bendera negara peserta Piala Dunia tahun ini. Ratusan bendera peserta Piala Dunia 2022 berkibar di desa Gerongan, di Samatan Keraton, Kabupaten Pasuruan. Bendera berukuran jumbo tersebut umumnya dipasang di tiang bambu setinggi 10 hingga 15 meter. berjajar dari awal gerbang masuk hingga ke setiap sudut desa yang memang dikenal sebagai Kampung Gibol alias Gila Bola ini. Dari ratusan bendera peserta Piala Dunia yang ada di Kampung Gibol, bendera yang paling banyak dipasang adalah bendera Brazil, Argentina, Portugal, Jerman, Perancis, dan Belgia. Yang juga layak diapresiasi adalah alih-alih mengharapkan bantuan sponsor warga Kampung Gila Bola rela mengeluarkan biaya dari kocek sendiri demi melengkapi koleksi bendera-bendera mancanegara Kampung Gibol tersebut. Padahal untuk membuat setiap bendera berukuran besar, butuh dana antara 700 hingga 800 ribu rupiah. Warga Kampung Gibol memang mengaku antusias setiap kali Piala Dunia digelar. Bagaimana peserta Piala Dunia di seluruh dunia negara peserta itu ada di sini, mas. Suka bola gitu? Suka bola, memang kampung suka bola, gila bola banget kampung sini. Gak ada lagi di Pasuruan, cuma satu-satunya desa di sini saja, di gerongan ini, mas. Ya, suka, mas. Udah jadi tradisi lama. Di sini ya? Ya. Nah, itu bikin bendera ini urunan atau dari pribadi. Tak hanya memasang ratusan bendera peserta Piala Dunia, warga desa gerongan juga tak ingin ketinggalan menyaksikan aksi tim kesayangan mereka. Salah satunya dengan cara nonton bersama Piala Dunia Qatar 2022. Irsyah Priyongko, Pasuruan.